Dan untuk mengetahui petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan di rumah terduga teroris di Tabak Mendokan, Surabaya, Jawa Timur. Apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian, kita bergabung bersama Wan Aniska di sana. Aniska, ada laporan apa dari pemeriksaan rumah terduga pelaku di sana? Ya baik Fandi, masih berada di lokasi yang sama, yaitu di kediaman terduga terorisme yang melakukan bom bunuh diri pada hari Senin lalu, yaitu pada pukul 8.50 di depan Polrestabes, Surabaya. Dan sejak pagi tadi pihak dari Gegana Polrestabes, Surabaya, kemudian juga dari Tim Densus mengamankan dan menyisir wilayah yang berada di sekitar kediaman rumah dari terduga teroris di kawasan Jalan Mendok Kayu ini. Dan seperti terlihat di belakang saya saat ini, masih banyak dari Tim Keamanan yang sedang berjaga. Kemudian juga masih ada dari Sapo PP, kemudian dari TMI, dan juga dari berbagai pihak seperti tadi data yang kami himpun terakhir, bahwa diduga terdapat bahan-bahan peledak berbahaya di dalam rumah terduga terorisme ini. Di mana jumlahnya lebih banyak dari jumlah yang ada dari kediaman terduga teroris sebelumnya, yaitu DITA. Dan saat ini kita harus menjauh dari jarak 500 meter dari lokasi, dan juga sudah disediakan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang berbahaya, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk mengosongkan rumah mereka di jarak sekitar 500 meter di kawasan ini. Pandi?